Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia Saya berdoa roh, jiwa dan tubuh setiap saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Dialah yang akan datang untuk menghakimi dunia, haleluya, amin Nah saudaraku ya, semakin memperi apa yang terjadi di sana saudara ya Saya melihat sebuah video, tujuh hari is menyeh GASA saudara itu sudah jadi kota-kota apa ya Memang yang seperti yang sumpah daripada Neta saudara ya, Perdana Menteri Neta Netanya ya, saya lihat aduh sangat memprihatinkan Kemudian di video-video berikutnya saya melihat ketika seronguin-seronguin ya Yang lewat udara saudara ya, dari pihak ya, HAM Itu seperti balon-balon di udara saja, apa ya Meletus saudara ya, jadi seperti kembang api Ditangkal oleh Ditangkal oleh Penangkal daripada bangsa umat pilihan saudara ya Nah jadi mungkin Kita ini orang awam, orang luar ini penasaran benarkah itu terjadi ya Saya melihat video daripada Ibu Henny Kristianto ya, kalau tidak salah ya Ternyata dia ada di Persis pada saat kejadian saudara Saat ini dia ada di Di sana, di bangsa umat pilihan Tuhan ya Di bangsa is, di sana ya Dan Dia berbicara dari videonya bahwa Di udara itu ya, seperti Memang Kemang api saudara Bisa ditangkal oleh Iron Dari bangsa umat pilihan Dasyatnya mereka ya Jadi Kalau kita kembali kepada Alkitab Bangsa umat pilihan modern ini saudara mengadopsi namanya Kalau di Alkitab itu kota perlindungan Jadi kota perlindungan Ketika Bangsa pilihan Tuhan Ada melakukan kesalahan Maka Mereka akan lari ke kota perlindungan Dan Dia tidak ada apa-apa yang di sana Jadi semacam Sebuah tempat ya Kota itu Nah Inilah yang diadopsi oleh umat pilihan Tuhan sekarang Bagaimana membuat Negaranya itu Dilindungi Ya Dari teknologi-teknologi canggih Ya Itulah yang diadopsi saudara Sehingga Ketika ada Serongoin-serongoin Kesana maka Akan bekerja Sistem radar mereka Kemudian Menangkal semuanya itu Jadi saudaraku Kita dari bangsa ini Kita melihat Kondisi ini Ya Memang semakin Mempri Ya Mempri Apa yang harus kita lakukan Saya Pribadi Mengajak saudara untuk Terus berdoa Ya Karena Semua dalam skenario Dan kendali Tuhan Tuhan siapa? Tuhan di Saudara Pada zaman itu Penciptaan Zaman Pada zaman penciptaan Maka Dalam Yohanes dikatakan Pada mulanya adalah Firman Jadi pada saat itu Firman Bersama-sama Elohim Dan Firman itu adalah Elohim sendiri Itu kata Alkitab Lalu kemudian Dalam perjanjian baru Dinyatakan dalam Yesus Kristus Jadi Saya percaya Doa-doa kita Sebagai orang yang Percaya kepada Yesus Kristus Untuk bangsa umat pilihan Walaupun mereka Masih belum percaya Tentang Mesias itu Bahkan mereka masih Menunggu sampai saat ini Tetapi kita harus berdoa Sebagaimana Iman kita Nah saudara Kitab Taurat dengan Injil itu Singkron Ya Karena memang Itu adalah Perjanjian baru Dan perjanjian lama Singkron Hukum yang diturunkan Kepada bangsa Israel Adalah hukum kasih Bagaimana Mengasihi sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Dan juga Mengasihi Elohimu Kemudian Dalam perjanjian baru Ketika Yesus Berkotbah Yang dia utamakan Dan yang dia Sampaikan adalah Hukum kasih Lalu mungkin Timbul pertanyaan Di antara saudara sekalian Lalu kenapa Sekarang ini Bangsa ini Melakukan PP Ya Saudara Selalu ada sebab Akibat Selalu ada sebab Dari dulu Bangsa ini Sejak pertama Mereka keluar dari tanah Mesir Terlebih dahulu Diganggu oleh Bangsa Amalek Sehingga mereka harus Mempertahankan wilayah Dan melindungi Bangsanya sendiri Saudara Jadi ada sebab Akibat Tetapi saya belum Pernah melihat Bangsa ini Terlebih dahulu Melakukan Serongin Saudara Saya belum pernah melihat Kisahnya Yang saya baca di Alkitab Dia di Tidak disukai oleh Bangsa-bangsa di saya kelilingnya saat itu Jadi Biarlah apa yang saya sampaikan ini Saudara Perkembangan Yang terjadi di sana Membuat hati kita semakin Diliputi rasa Belas kasihan Bukan rasa Kebencoyan Bahkan Membuat K-A-C-A-U Saudara Tetapi Marilah kita mengambil waktu Untuk berdoa Untuk Yang ada di sana Sehingga Kebaikan Tuhan dinyatakan Amin Mari saudara Kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Bersama umatmu Dari berbagai wilayah di Indonesia Dan juga dari luar Indonesia Kami datang kepada Engkau berdoa buat Bangsa Umat pilihanmu Tuhan Dan juga bangsa-bangsa Yang ada di sekitarnya Yang sekarang mengalami masalah Tuhan kami berdoa Supaya Tuhan menolong mereka Bahkan Semua Yang mengalami Penderitaan Tuhan Dengan adanya Kondisi yang terjadi sekarang ini Biar Tuhan berikan kekuatan Tuhan nyatakan kasih anugerahmu Tuhan Berikan mereka kemampuan Untuk menjalani kehidupan ini Kami percaya bahwa Mereka adalah Juga umat yang kau kasihi Tuhan Karena kau mencintai Dan mengasihi seluruh umat manusia Di muka bumi ini Terima kasih Tuhan Kami berdoa juga buat Bangsa kami Indonesia secara khusus Bila bangsa kami Tuhan Kau memberkati Tidak terjadi hal-hal yang mengerikan Atas bangsa kami Kami ada umat-umatmu Tuhan Berdoa bagi bangsa ini Terima kasih Tuhan Dipelihara umat-umatmu Dimanapun berada Di seluruh wilayah Indonesia Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Demi Kristus Yesus Kami berdoa kepada Bapak di suruh Haleluya Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian